Hai Halo jumpa lagi di channel video foto Jambi masih bicara mengenai oprek mengoprek Photoshop dan kali ini kita akan bicara mengenai bagaimana membuat foto seperti ini ini kita namakan apa ya 3d pop-up ya namanya oke biar enggak berlama-lama kita langsung saja kita sudah ada di dalam Photoshop dan untuk keperluan ini kita akan menduplikat layar ini menjadi tiga layar dua kali duplikatnya berarti 12 dan langkah berikutnya kita akan memisahkan antara background dan obyek utama caranya bagaimana sama kita aktifkan dulu layar yang paling atas kita beri nama dengan obyek kemudian yang ini dengan BG aktifkan yang obyek kemudian kita seleksi dengan menggunakan lasso tool atau pen tool atau apa aja yang penting terseleksi bagi teman-teman yang sudah menggunakan Photoshop versi dobit 2021 ke atas itu bisa menggunakan tool yang namanya obyek selection yang letaknya disini dan dikotak aja disini dengan secara otomatis Adobe akan menseleksi obyeknya kita tunggu saja ini cukup makan waktu jadi akan kita sip Iya jadi seleksinya sudah selesai begini jadinya langkah berikutnya adalah kita mengekstrak obyeknya dari foto ini gimana caranya dengan cara kita menekan menekan tombol at layar mes tidak terjadi apa-apa tapi jika kita disable dua layar di bawahnya maka akan terlihat bahwa obyeknya sekarang sudah terpisah dari backgroundnya nah sekarang kebalikannya kita akan membersihkan obyek utama dari background jadi kita akan memiliki background yang kosong tanpa ada obyeknya gimana caranya kita load selection dari layar mas yang ada di obyek dengan cara menekan control klik dan kemudian kita berikan expand pada seleksinya kita tambah luaskan seleksinya sedikit kemudian kita aktifkan di layar BG jika kalian sudah menggunakan Photoshop yang versi 2021 bisa menggunakan content-aware file yang ada di sini di bagian edit ini tidak akan disable layar yang obyek jadi ketahuan bentuknya seperti apa nah seperti ini namun jika kalian menggunakan Photoshop yang versi sebelumnya ya versi 2020 atau sebelumnya itu bisa digunakan cara begini aktifkan layar BG dulu kemudian tekan shift backspace dan pilih di sini content-aware hasilnya akan sama tadi ya oke jadi sekarang kita sudah sudah punya dua layar yang isinya obyek ini dan juga begini Hai tentu punya layar yang aslinya di paling bawah oke sekarang di atas layar background di atas layar yang pertama ini kita akan buat rectangle tool buat kotak ini warnanya apa ya terserah ya oke kita naikkan satu ini biar terlihat saja kita atur ukurannya sedikit kemudian Hai kita rubah perspektifnya gini ya 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 Hai menik sesuaikan ukurannya kita turunkan urutan layarnya posisi layar yang rectangle ini di belakang BG kemudian tinggal di create clipping mask di bagian layar paling bawah di background kita berikan efek gaussian blur harus cukup besar sampai terlihat sangat pecah seperti ini kita berikan lagi stroke pada rectangle file-nya cukup sebesar ini udah sampai disini sudah cukup kelihatan hasilnya seperti apa Oh ya satu lagi di bagian BG ini kita akan berikan efek bokeh efek depth of field disini dengan cara filter blur gallery dari field shift gini kita tarik ke bawah di posisi obyek utamanya kemudian sesuaikan ini yang kita biarkan aja defaultnya adalah 15 di sini terlihat masih beberapa tempat masih kurang rapi ya seles apa maskingnya ya kita boleh rapikan kita rapikan lagi masking obyek yang di luar ini anak yang lari di keluar dari layar ini dengan cara loading saja load selection control klik pada mas di layar obyek ini kita modify kontrak 2 saja Hai kemudian kontrol shift-e untuk memilih sebaliknya select Inverse Ayo kita bersihkan yang bagian yang masih kotor-kotor ini masih ada hitam-hitamnya kalau kurang lagi seleksinya mungkin kita turunkan lagi sekarang expand jadi 1 nah sampai disini kita tinggal memberikan kosmetik ataupun finishing seperti memberikan bayangan memberikan ornamen atau yang lain-lain menyesuaikan warna dan sebagainya saya yakin sekali kalian sudah cukup memahami Photoshop cukup bisa untuk mengerjakan dan bakal lebih kreatif lagi mungkin bisa dicoba dengan foto yang lain atau punya stok foto sendiri mudah-mudahan berhasil ya dan jika kalian merasa ini ada manfaatnya silakan klik tombol subscribe dan like jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar Oke saya Wahyu untuk video foto Jambi Terima kasih telah menonton!